Keadilan ternyata masih berpihak kepada warga Tanjung Sari, Surabaya yang saat ini sedang berjuang dalam mempertahankan hak tanah atas miliknya yang sedang berpolemik, yaitu atas tanah seluas 354.359 meter persegi di wilayah Tanjung Sari, Surabaya dengan pihak pengembang. Warga Tanjung Sari yang ikut menghadiri persidangan di PN Surabaya langsung melakukan sujud syukur bersama. Sesaat setelah majelis hakim yang diketuai oleh Efran Basuning membacakan amar putusan setelah atas kasus perkara perdata perbuatan melawan hukum yang digugat oleh 96 orang, 499 ahli waris pemilik lahan tanah melawan para tergugat, yaitu tergugat 1 adalah PT Dharma Lalend, tergugat 2 PT Dharma Grande, tergugat 3 PT Dharma Satellite Town, serta tergugat 4 Badan Pertanahan Nasional Surabaya. Karena kita dikabulkan, doa kita didengar oleh Allah, dikabulkan oleh Allah, maka kita wajib melakukan sujud syukur. Yakin menang ini? Pasti menang. Ketua majelis hakim Efran Basuning dalam pembacaan putusan selah di ruang Chandra PN Surabaya menyatakan bahwa majelis hakim menolak atas dalil-dalil eksepsi atau keberatan yang sebelumnya dinyatakan pihak tergugat, serta meminta untuk melanjutkan perkara ini ke tahap selanjutnya. Egi Sujana selaku kuasa hukum pengugat dan juga seluruh warga Tanjung Sari menyatakan bersyukur atas putusan selah ini. Pihaknya berharap nantinya keputusan akhir dari majelis hakim atas perkara ini merupakan cerminan wujud rasa keadilan terutama kepada rakyat. Ini pokok perkara. Nah kalau pokok perkara dari yang substansi ini di tingkat eksepsinya sudah ditolak, biasanya di pokok perkara juga mereka ditolak semua. Apalagi kita nanti bisa ngajukan saksi-saksi ahli dan saksi fakta yang tidak terbantahkan. Jadi logika berikutnya tidak mendahului ya dalam pengertian persidangan yang saya sebagai pengalaman, Insya Allah perkara ini dimenangkan oleh rakyat. Sementara itu menangkapi atas hasil putusan selah, kuasa hukum tergugat Saiful menyatakan siap ketika persidangan ini nantinya dilanjutkan ke tahap pembuktian. Ya intinya eksepsi kita ditolak untuk seluruhnya tetapi bukan berarti persoalan ini menjadi selesai karena sebenarnya yang ditolak itu hanya terkait dengan eksepsi kompetensi ahli. Rencananya persidangan kasus perdata gugatan warga Tanjung Sari ini akan kembali dilanjutkan pekan depan dengan agenda pembuktian serta mendengarkan keterangan dari saksi fakta. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.